Halo semuanya, balik lagi sama gue ZeroGuy di konten Mutant Genetic Gladiator Kali ini gue akan ngasih tips pada kalian Gimana cara dapetin kredit di Mutant Genetic Gladiator Sebenernya ada berbagai macam cara ya Yang pertama itu, untuk kalian yang pemula Kalian bisa buat ini ya Zone Mythic dan kalian bikin Mutant Mythic sebanyak-banyaknya Nah, setelah itu kalian juga bisa dapetin ini Zone Deluxe ya Bisa dari campaign, bisa beli dari shop, ataupun dari event gitu Ternyata juga, kalau misalkan kalian sudah punya Zone Deluxe yang cukup banyak, ataupun kebetulan akan ada Mutant ini Kalian bisa cari Mutant yang namanya Bounty Hunter Terus, apa sih bedanya Bounty Hunter sama Mutant-Mutant lain? Bounty Hunter ini punya penghasilan kredit lebih banyak daripada Mutant biasa Misalkan disini, Book Maurice dengan level 33 Dia menghasilkan 1386 kredit per jamnya Nah, sedangkan kalau Bounty Hunter Itu bisa menghasilkan lebih banyak kredit dibandingkan Mutant-Mutant pada biasanya Oke, misalkan kita bandingkan Mutant yang biasa ya Disini Book Maurice 1386 Dan kita cek Mutant biasa dengan level yang sama Menghasilkan kredit yang sama Jadi, mau itu Platinum, mau itu Gold Ataupun apapun Starnya Akan tetap sama Nah, jadi Mutant yang harus kalian insert tuh Ini nih, Bounty Hunter Setelah itu, kalian juga bisa cari namanya Oke, Big Boss Big Boss ini punya tingkatan yang lebih tinggi daripada Bounty Hunter Cuma bedanya disini Big Boss itu Mutant eksklusif ya Jadi, nggak bisa di breeding Big Boss ini juga biasanya ada di shop Kalau nggak pakai gold, dipakai duit Cuma, pernah juga ada di event Hadiah dari campaign lantai Entah challenge ya Pokoknya, Big Boss ini juga punya penghasilan kredit lebih banyak daripada Mutant biasanya Selain itu, juga ada banker Banker, nah ini banker ini eksklusif banget ya Dia biasanya dijual pakai duit biasa Nggak bisa pakai gold ataupun dari event Kalian bisa dapetin juga dari Madness mungkin Kalau misalkan kalian hoki banget Ada banker sana Atau nggak, kalian juga bisa dapet dari Lucky Slot Untuk dapetin Big Boss Dan masih banyak cara lainnya Setelah itu Kalau kalian sudah punya bounty hunter Tentunya Kalian bakal lebih gampang nge-push level Dari Evo Mutant nya Kada itu Kalian harus punya Zone Deluxe ini Kenapa? Apa yang membedakan Zone Deluxe ini sama Mythic Zone Atau Zone-Zone lain Zone Deluxe ini punya maksimal kapasitas Sekitar 450 ribu kredit ya Kalau misalkan Mythic ini cuma sekitar 300 atau Pokoknya di bawah 400 Kalian juga bisa lihat disini di shop Building Nah, Zone Deluxe itu punya kapasitas 400 ribu kredit ya Maaf Nah, itu juga ada Cyber Zone Deluxe Yang punya 320 ribu Tapi Ini lebih kecil daripada Zone Deluxe Karena Bounty Hunter itu punya gen Cyber Jadi Kalau nggak di Zone Deluxe Ya di Cyber Zone Deluxe ini Soalnya kalau Cyber biasa itu Cuma dikit ya kreditnya Dan Mythic pun cuma Pokoknya Kalau buat pemula Cukup worth it Nah, disini gue belum punya Bounty Hunter Jadi gue cuma punya Zone Mythic dan Mutant-Mutant Mythic Gue perbanyak disini Itu pun cukup lama ya Disini juga gue udah punya Zone Deluxe nya 1 2 3 4 5 ya Itu semua dari Campaign dan Beli di shop Ada diskonnya Beberapa Jadi Kalian juga bisa Dapat Kredit Dari PvP Kalau misalkan Kalian mendapat Ketemu dengan Musuh Titan-Titan Biasanya Kredit yang didapat Lebih banyak Daripada Lawan yang biasa ya Biasanya ada Titan yang bagi-bagi Sedekah Sekali Sekali attack Kalian bisa dapat Sekitar 3 jutaan Kreditnya Selain itu juga Kalian bisa dapat Tentunya dari Bingo Dari Bingo ini Gak terlalu Bisa diharapin ya Soalnya Kalian harus Kumpulin Satu baris mutan Cuma untuk Dapat 10 juta Itu cukup Lama dan Gak worth it Jadi Itu aja Tips dari gue Cara dapetin Kredit Di Mutan Grandic Gladiator Kalian bisa Spam Banyakin Zone mythic Bikin Mutan mythic Atau Kalian juga Kalau beli Bounty Hunter Cari zone Deluxe Gak apa-apa Kalian keluarin Gold Yang penting Kredit kalian Gacor ya Buat naikin evo Memudahkan kalian Untuk menyelesaikan Berbagai macam PVE Maupun PVP Udah Sekian dari gue Terima kasih Jangan lupa like Comment dan subscribe See you in the next video Bye bye